Menurut saya, provisornya sekarang agak ke Anis-anisan gitu. Sama, kayak bang Anis Basredan. Kemudian itu diviralkan dimana-mana. Kita kadang-kadang lo di Monitani tuh ematiin tuh kritiknya itu. Kita kadang-kadang lo di Monitani tuh ematiin tuh kritiknya itu. Tolong dong ditelepon jangan dikritik lagi nih. Sebentar itu sesungguhnya public education. Emangnya lo pernah bicara subsatif? Kagak kali. Pertanyaannya emang lo susah? Emangnya lo subsatif? Hei, takut aja. Saya sangat setuju tadi yang disampaikan Anis Rasid. Bapak Roy Suryo. Yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora. Kemudian juga anggota DPR. Tapi yang lebih terkena sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video sekadang artis. Pak, sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam meniakan lagu Indonesia Raya. Di sanalah tanah air kuning. Di sanalah tanah air kuning. Betul Pak. Kalo kebanyakan nonton video begituan suka berusak sel. Ini ARB juga ini sama itu. Nah itu ARB juga sama itu. Ini Anis Rasid pasti. Bonesi kita ketahui. Jangan lupa merupakan hal berusak sel. Kata itu dia bertanggungguh. Kebanyakan bahwa. Dan mereka mengalir sistem itu juga. Yang mungkin. Bagaimana起こlar kebanyakan bahwa. Dan mereka ada wah лишum! Yang mereka berusak sel. Kata itu itu. Yang mereka berusak sel. Yang mereka berusak sel. Yang mereka berusak. Mereka mengalir sistem itu. Majulah, majulah merah Bengerak, bergerak, serta-serta Majulah, majulah merah Majulah, majulah merah Majulah, majulah merah Yang paling menghebohkan Yaitu, Pak Roy Suryo Pernah terseret kasus Lupa bayar rawon setan di Surabaya Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya Sesampai di Jakarta, kok iyalah Kok bangka gitu loh Kita ngurusin kayak gitu Kan ada staffnya lah Perut sendiri aja lupa Gimana perut rakyat Menurut saya, provisornya sekarang udah agak ke Anis-anisan gitu Sama kayak Bang Anis Bas Redan Kemudian itu diviralkan dimana-mana Kita kedatangan tamu luar biasa Seorang gubernur Sosok pemimpin hebat Tepuk tangan dong buat Pak Ahok Tapi kalau ketemu gubernur itu gak bisa kayak ketemu orang biasa Nyapannya tuh beda Kalau sama gubernur itu gak bisa biasa Pak Anis, Formula E apa kabar? Komisi Pemberantasan Korupsi Membuka penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Saat ini KPK tengah mengumpulkan keterangan dan klarifikasi Kalau Bapak bisa membangun Stadion Megah Kenapa Bapak gak bisa ngebangun kepercayaan masyarakat, Pak? Tidak! Tidak! Bahwa ketika jadi shuffle Pak Jokowi menawarkan jabatan baru Tapi Pak Anis gak ambil Kenapa, Pak? Gak siap dipecat dua kali? Bapak! 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 Pak, saya nyiapin buat rohsi Bapak tuh rohsi satu jam Terus? Tapi saya bawain sedikit aja Gak nyampe selesai Karena Dan kayak program Bapak Banyak yang gak selesai Bapak! 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 Banjir Pak Anis salah Banjir Pak Anis salah Sampainya Pak Anis kesal Dan beliau buat statement Banjir bisa surut satu hari Dan hujan bisa dikendalikan Jadi kita menetapkan target Untuk setelah hujan berhenti Bila hujannya di atas 100 mm per hari Maka harus dipompah, dikeringkan Diberikan target 6 jam Sekarang saya tahu Pak Anis bukan gubernur Tapi avatar pengendali air Bapak! Menteri pemuda dan olahraga Roy Suryo pun Turun ke lapangan untuk menenangkan penonton Dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Namun Roy Suryo ternyata lupa Lirik lengkap lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan berikut cuplikannya Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah Tanah airku Ayo, 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 ayo Mantan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Itu kini tengah menjadi sorotan Ketika aksinya Menyanyi menjadi viral Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat itu Disebut tidak hafal lirik lagu Maju Tagentar Aksinya menjadi viral Karena video yang diunggah oleh akun twitter At anak underscore oki Itu disebarkan ulang oleh Beberapa akun lainnya Pada video tersebut Terlihat Anis berada di atas panggung Akun tersebut menuliskan Rekam jejak baca pres dari Nasdem Tidak hafal lirik lagu wajib nasional Lagu perjuangan Maju Tagentar Padahal Anis mantan rektor Dan mantan menteri pendidikan Begini kalian mau jadikan presiden Beleng-beleng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seluruh pendukung Anis terlihat tut menyanyi di bawahnya Saat itu Anis menyanyikan lagu Maju Tagentar Yang juga diikuti oleh para relawannya Dalam video tersebut Terlihat Anis bernyanyi sambil mengepalkan tangan Namun sayangnya Ia disebut tidak hafal lirik lagu itu Karena berulang kali menyebutkan lirik yang sama Anis Baswedan bernyanyi bersama para relawan Pernah jadi rektor Pernah jadi menteri pendidikan Dan sekarang ingin jadi presiden Hancur Indonesia Tulisan dalam video tersebut Momentum ini pun turut mengingatkan publik Terkait momen Rui Suryo yang lupa lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya Kejadian itu berlangsung pada tahun 2013 silam Ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Masih menjabat sebagai presiden Dan momen disinyalir menjadi tamparan keras bagi SBY Saat itu mantan menteri pemuda dan olahraga tersebut Bernyanyi Indonesia Raya Ketika mencoba turut menenangkan keadaan Saat terjadi kericuan sepak bola Pertandingan Persija Bersus Persib Di Stadion Magu Harjo Sleman Tingkah Rui Suryo pun disorot kamera televisi Yang disiarkan secara langsung Ketika itu ia menyanyikan Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah tanah airku Ia terlihat terdiam sejenak Dan melanjutkan lirik dengan salah Seharusnya lirik yang dinyanyikan adalah Aku bergiri Jadi pandu ibuku Ini ARB juga ini Sama itu Nah itu ARB juga Sama itu Anies Rashid Menteri pemuda dan olahraga Roy Suryo pun Turun ke lapangan untuk menenangkan penonton Dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Namun Roy Suryo ternyata lupa lirik lengkap Lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan berikut cuplikannya Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah tanah airku Ayo, 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 ayo Roy pun menanggapi momen itu dengan mentakan Bahwa pada saat itu ia sedang mengambil sikap Dan berbicara dengan panitia pelaksana Roy juga menyampaikan bahwa manusia tidak ada yang sempurna Hilahnya Roy juga mengelak bahwa kejadian itu bukan merupakan Sebuah kesalahan dalam mengucapkan lirik Ia menekankan bahwa itu karena ada suara yang paling kencang Dan ia mengikuti suara yang paling keras Ia mencoba mengajak nyanyi bersama-sama Beratau berbarengan Ia menyayangkan yang di-upload hanya bagian saat terlihat salah Satu lagi yang intrik dengan Pak Roy sudah adalah Ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam meniakan lagu Indonesia Raya Disanalah tanah airku Disanalah tanah airku Betul Pak Kalau kebanyakan nonton video begitu Suka bersaksa Kembali ke Anies Baswedan yang salah menyanyikan lagu Maju Takentar Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali buka suara soal viral video Yang memperlihatkan calon presiden atau capres Anies Baswedan Diduga salah lirik saat bernyanyi lagu Maju Takentar Ali mengatakan peristiwa itu terjadi di Sulawesi Selatan Saat Anies melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan beberapa hari lalu Menurutnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari kesalahan lirik itu Anies, kata dia Berniat mau menjadi presiden di Pilpres 2024 Bukan penyanyi Kalau kita menangkapnya biasa saja Sederhananya memang Anies tidak disiapkan menjadi penyanyi Dia mau jadi presiden Kata Ali saat dihubungi pada Kamis 15 Desember 2022 Kita kedatangan kamu luar biasa Seorang gubernur Sosok pemimpin hebat Tepuk tangan dong buat Pak Ahok Dia mengatakan Momen bernyanyi itu dilakukan Anies Dengan masyarakat dan relawan secara sepontan Kalau macam Anies spontanitas Maju Takentar Hari itu pun saya tidak melihat dimana salahnya Karena saya bukan bernyanyi Mengikuti ramah masyarakat saja yang lagi ramai Kata Ali Tapi kalau ketemu gubernur itu gak bisa kayak ketemu orang biasa Nyapannya itu beda Kalau sama gubernur itu gak bisa biasa Pak Anies Formula E apa kabar? Bersambung! Komisi Pemberantasan Korupsi Membuka penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Saat ini KPK tengah mengumpulkan keterangan dan klarifikasi Kalau Bapak bisa membangun Stadion Megah Kenapa Bapak gak bisa membangun kepercayaan masyarakat Pak? Bahwa ketika jadi shuffle Pak Jokowi menawarkan jabatan baru Tapi Pak Anies gak ambil Kenapa Pak? Gak siap dipecat dua kali? Dalam video yang beredar Terlihat Anies berdiri di panggung Dan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar Bersama masyarakat Maju Tak Gentar Membelai yang benar Maju Tak Gentar Membelai yang benar Maju Tak Gentar Membelai yang benar Kata Anies dalam video tersebut Dalam tayangan tersebut Anies menyanyikan lagu Maju Tak Gentar Bersama para pendukungnya Puluhan orang yang menghadiri acara tersebut Tampaknya mengikuti lantunan irama yang Anies nyanyikan Sementara itu Akun TikTok Ad Mbah Dikin Mengunggah video tersebut Dalam postingan miliknya Rupanya akun Mbah Dikin Merupakan Sering mengunggah kritikan Untuk para politisi Hal itu terbukti Dari unggahan yang pernah Ia bagikan sebelumnya Terdapat puluhan video Dalam postingan tersebut Dengan berbagai konten Tentang politik Tak ingin ketinggalan kesempatan Akun tersebut Juga mengunggah video Yang baru-baru ini viral Momen saat Anies menyanyikan lagu Kebangsaan Dengan lirik yang salah Ia pun Bagikan pada Kamis 15 Desember 2022 Anies Baswedan Ubah lirik lagu Maju Tak Gentar Dapat kritikan bedas Dari pengamat politik Dari pengamat politik Anies Baswedan Dan juga mendapatkan kritikan pedas Dan juga mendapatkan kritikan pedas Dari salah satu pengamat politik John Sitorus Pemilik akun Twitter Bernama Miduk 17 Itu turut mengunggah video tersebut Dalam postingannya John sendiri adalah Seorang kritikus Yang kerap hadir Dalam program Televisi Ia selalu hadir Sebagai tamu undangan Dalam acara Indonesia Lars Club Atau ILC Dalam mengunggahan Akun Miduk 17 John yang merupakan Pemilik akun tersebut Menyampaikan Cuitan pedas Perisi sindaran Untuk Anies Baswedan Banjir Pak Anies salah Banjir Pak Anies salah Sampainya Pak Anies kesal Dan beliau buat statement Banjir bisa surut satu hari Dan hujan bisa dikendalikan Jadi kita Menetapkan target Untuk setelah hujan berhenti Bila hujannya di atas 100 mm Perhari Maka Harus Di Pompa Dikeringkan Diberikan target 6 jam Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur Tapi avatar Pengendali air Dulu ada menteri Tahap lagu Kebangsaan Indonesia Lalu sekarang Ada pula Pecatan menteri Yang tidak hapa Lirik lagu Wajib nasional Sebenarnya Mereka ini Cinta NKRI Gak sih Mana suaranya sama-sama Sumbang Tulisnya Dugaan terkait Anies tahap Lagu kebangsaan Mengundang berbagai Tanggapan dari netizen Banyak juga netizen Yang memberikan respon Berbeda-beda Dalam kolom komentar Mungkinkah Mungkinkah DPR RI Perlu bikin aturan Agar pejabat negara Harus hafal Lagu kebangsaan Malu kita sebagai Anak bangsa Tulis salah Seorang akun Seorang akun